Berbicara tentang banyak acara yang dilakukan warga untuk penyambut datang ke bulan suci ramadhan Di desa Karanglo, kecamatan Cilongo, keempatan Banyumas, Jawa Tengah Para ibu-ibu menggelar ritual mandi dan keramas bersama dengan oman atau dengan batang jeram Nah ritual serupa yang dikenal dengan nama tradisi padusan atau mandi ketika memasuki bulan suci ramadhan Juga dilakukan warga desa Jetis, Sambir Rejos, Ragen Jawa Tengah Beginilah yang dilakukan para ibu-ibu di desa Karanglo, kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah Setiap menjelang bulan suci ramadhan Mereka beramai-ramai menuju kekelik atau pancuran di desa mereka Untuk menggelar ritual mandi keramas dengan oman atau batang jeram yang dibakar Ritual ini bertujuan untuk mensucikan diri agar menjalankan puasanya bersih lahir dan batin Tradisi mandi keramas dengan oman atau batang jeram ini dilakukan setiap memasuki bulan suci ramadhan Ritual bersih diri selain mensucikan diri lahir batin juga menjaga tradisi di kampung mereka Dengan ritual bersih dari keramas dengan oman atau batang jerami Membasihkan gigi dengan genteng serta mandi dengan daun nilam ini Diharapkan saat menjalankan ibadah puasa benar-benar bersih secara fisik dan batin Tradisi serupa juga dilakukan warga desa Jetis Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah Warga melakukan tradisi padusan atau mandi ketika memasuki bulan suci ramadhan Selain di pemandian air hangat yang sangat sakral Sejumlah orang memilih membersihkan tubuh mereka di alam terbuka Seperti kolam renang dan air terjun grojogan telem Warga memilih melakukan padusan di tempat itu karena dipercaya oleh warga bisa menyembuhkan segala penyakit Sementara di kedal Jawa Tengah ratusan warga pada minggu sore berebut gunungan lepet Yang sebelumnya dikirap keliling kota untuk menyambut bulan suci ramadhan Gunungan lepet dan hasil bumi ini merupakan ciri khas masyarakat kendal Yang bergotong royong agar membuahkan hasil yang maksimal Gunungan lepet dan hasil bumi ini sebelumnya didoakan di halaman Masjid Agung Kendal, Jawa Tengah Sebanyak seribu lepet ini sebagai bentuk rasa syukur dan membersihkan kesalahan sebelum memasuki bulan puasa Usah didoakan gunungan kemudian dikirap keliling kota kendal sebagai tanda akan memasuki bulan puasa Setelah kirap dua gunungan ini menjadi rebutan warga yang sudah memadati halaman Masjid Agung Kendal Tim Liputan MNC Media memberitakan Terima kasih telah menonton!